Oke, balik lagi ya, gue bakalan bikin tutor yang gue udah posting kasih bocorannya dari video challenge creator hub Kalau bagian anak tiktok sih pasti tau ya, creator hub itu siapa, unit apa, jadi tau lah ya Jadi gue disini bakalan bikin tutor, ya terus disini gue udah bikin projectnya, dan juga untuk tagar-tagarnya Bagi kalian yang masih bingung untuk tagar-tagar bitnya, gue udah taro di deskripsi link preset tagar bitnya sekaligus dari epek-epeknya Dari epek-epek ini, dan juga sekaligus dari si ini ya maksudnya, bentar Nah, jadi di bagian ini-ininya, bagian ini-ininya nih, ini-ini, gue udah kasih, karena gue disini bakalan bikin tutor yang bagian pentingnya aja Dari segi karakter, dari movementnya, dari segi ininya, ya itulah pokoknya, selain itu gue udah kasih link presetnya di deskripsi Jadi disini nih, epek-epek ini ya nih, nah epek-epek yang putih-putih ini, sekaligus dari transition Dari transition, nah transition ini, gue udah kasih, di deskripsi Gue udah bikin intro, intronya ya simple aja sih, ya intronya gak terlalu wajib sih, maksud gue Jadi disini, liriknya disini kita kasih, i got ya, gini kan liriknya Kita kasih, terus kasih font yang namanya namesmile, kalian cari aja di davon ya Misalnya disini di amnya gak ada, kita perbesar dulu, terus kita potong Terus kasih epek yang namanya long shadow, di color light, terus long shadow Nah terus colornya kita kasih ke abu abu dulu, terus alfanya kita mentoknya, jangan terlalu mentoknya, sampai kelihatan sih shadownya ini Nah kan ini udah kelihatan, terus atur side-nya, pendekin, nah segini aja Terus kita kasih, yang namanya epek text pricing ya, kita kasih di text, terus text pricing Ini untuk memperlebar si teksnya, segini aja udah, ya terserah sih, variasi lah buat kalian Terus kita tambahkan text transform, nah ini text transform Text transform disini, terus untuk settingannya Ini kita pencet ke smooth, terus random order yang kita aktifkan, terus di bagian offset kita memilihkan Ini Ini kalian terserah kalau misalnya mau pilih yang X atau Y, kalau Y itu kebawah Kalau X itu ke kanan sama ke kiri, berarti kalau Y itu ke bawah atau ke atas gitu Jadi disini gue pilih yang X aja, dari kanan Terus yang keyframe yang keduanya kita kenalkan Terus untuk grabnya sama ya, kayak kemarin gini Karena ini awal, bukan untuk transitionnya akhir Nah gini Nah terus kan di belakangnya background kan ada yang gue tadi taruh gitu kan ya Pasti kalian yang nonton videonya tau lah ya Nah ini udah ya misalnya Kita kasih disini karakter ya Karena gue bakalan disini bikin tutor yang Bagian penting aja sih, karakter Terserah ya karakter apa Disini gue pilih karakter, mana ya Karakter gue aja ya Soalnya kemarin karakter orang Kita zoom dulu Kita lihat dulu Play dulu ya, biar tau tagarnya Nah Nah sampai disini Berarti disini kita potong dulu Sampai sini Nah kita perbesar Ke kiri Ke kiri kan Yang ini nih Kita perkecil dulu Eh potong dulu Kita tambahkan keyframe Dari keyframe kanan Ke kanan kan gini Nah terus yang perbesar ini Kita kasih keyframe lagi Yang keyframe pertama Nah kita perkecil yang keyframe kedua Gini Nah ini kan Masih terpotong ya Si ini ya Kita perbesar lagi Berarti yang ini Kita perbesar lagi Terus untuk graphnya Graphnya yang ini Nah yang ini Graphnya kayak gini Biar kayak Mantul gitu Nah gitu kan Nah ini kan Mantulnya terlalu Parah ya Kita perbesar lagi Kita perbesar lagi Nah udah Terus yang graphnya ini Sama kayak gini Nah ini kita atur lagi Graphnya ini juga Atur lagi Nah ini kita atur lagi Nah udah Terus ininya kita mainkan Si rotetnya Nah ini kita ke kanan Eh ke kiri Sampai bentuk Enggak terlalu parah gini ya Intinya Atur lah ya Disini gua kasih 12 Oke Kita sama Nah gitu Kita atasin lagi Udah Ini udah ya Terus kita bikin backgroundnya Kita peel Terus kita kasih pack yang namanya grid ya Dari Procedural Terus ke grid Setting Ini kan masih warna Belakangnya kayaknya warna biru Kita kasih warna hitam Enggak sih Si abu aja sih Lebih bagus Nah abu gini Nah ini si gridnya Si kotak-kotaknya Mesti geser Cetap berbesar Segini aja Nah terus kita mainin Si Offsetnya Dari kiri ke kanan Corpanya masih sama gini Terus kita ke belakang kan Nah udah Nah udah Habis itu Yang ininya Ket salin Eh salin Ya duplikat Terus ininya perbesar Perbesarnya Ketarik dari layarnya Nah gini Dari layarnya Jadi bukan perbesar dari sininya Soalnya kan kita tambahkan keyframe Kalau misalnya kita perbesar gini Otomatis keyframe nya bakalan bertambah lagi Kita tarik disini Disini aja Nah ini masih Masih kebesaran ya Berkecil lagi Terus kita blending Sudah gitu Terus disini kita kasih Text Nama Kalian Nikname kalian Terserah Disini kan nickname gua P7 AD AD Disini Dan fontnya sama Kita pertengahkan Perbesar Potong Kita perkecil lagi Dikit Terus tambahkan keyframe Oke deh mending salin dulu Salin Kita tambahkan keyframe yang gini Dari kiri ke kanan Segini kurvanya Yang ini kita hapus yang warna putihnya Tambahkan stroke Ke warna putih Berbesar Terus taruh ke bawah Berbesar lagi Yang ini dari Bawah ke atas Dari atas ke bawah maksudnya Eh Iya dari bawah ke atas Yang ini juga sama Kita tambahkan dari Atas ke bawah Berarti Nah ini kita hapus dulu keyframe nya Kita tambahkan ke atas Dari atas Ke bawah Jangan terlalu ini juga Soalnya Soalnya kita nanti Kita kasih yang lain Masking dari namanya Shape nya Nah ini masih detail Ini kurang tengah nih Yang atasnya Nah udah Terus kita kasih yang namanya shape Ini nih kayak gini Perkecil 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 bebas aja sih, menurut kalian random text atau di google juga ada dengan keyword random text, nanti juga banyak, nanti kalian selain aja disini kan ada yang namanya rekomendasi text ya, rekomendasi text disini gue tinggal pencet-pencet aja sih biar soalnya ini gak terlalu penting juga menurut gue sih ya, soalnya ini hanya untuk variasi aja terus kita ke warna putih besar ke belakang kan taruh disini perkecil lagi nah terus ini kita kasih text namanya text progress ya text progress dari n berarti kita dari n terus sampai full corvanya sama gini nah terus abis itu kita kasih yang namanya variasi sih disini kalian mengikut terserah juga kita kasih yang mengkotak radiusnya kita tajamkan terbesar terus kita kasih hitam kita duplikat kasih putih dan jadikan group terus kita disini blending ke belakang kan terus kita puter berarti ini dari atas dari bawah ke atas nah ini masih terlalu kolosnya di belakang si backgroundnya yang abu-abu kita kasih ini aja sih yang lebih bagusnya kayak gini berarti ini kita kasih abu-abu aja nah terus disini kita jadikan group ya tapi kita jadikan elemen kenapa gue jadikan elemen karena kalau misalnya kita jadikan group otomatis si gambarnya akan runyem nah kayak gini bakalan burem gitu kan jadi rusak gitu sama atas kualitasnya juga nah kita disini jadikan elemen caranya ini kita pencet terus ini ke titik tiga atas basic nih terus set to my elemen ini paling atas set elemen nah habis itu kan udah kan kita hapus ini terus tambahkan ke elemen nah disini kan ada nah otomatis enggak lagi enggak bakalan buram lagi nah gitu nah untuk yang kedua yang ini ya kita duplikat terus kita disini potong nah ini kan masih gimana ya diulang lagi nah kita batalkan dua elemennya disini ribet sih emang kalau ngikutin terus ya namanya juga tutor ya harus ikutin ya terus kita unlink prom elemen disini paling bawah ya unlink terus edit group ya edit group titik tiga di atas ungroup nah otomatis kan kembali ke awal nah jadi sih terus si keyframe nya kita hapus semua yang keyframe keyframe yang movement nya kita hapus semua tekan aja keyframe nya delete all keyframe ini juga delete all keyframe nah ini sama kita delete semua biar ke posisi yang udah kita udah kita pindahkan gitu di movement gitu maksudnya gimana sih anjir nah udah kan ya oh belum si zoom nya ini juga nah udah ya gini sih yang text nya itu kita hapus juga nah udah gini kita hapus selinggarannya belum nah udah gini kita jadikan ini lagi element group potong dulu terus save to my element terus kita hapus tambahkan elemen baru kita potong nah disini kita mainkan zoom ya kita kasih keyframe pertama dan yang kedua kita zoom nah gini nah terus ini juga sama si rotate nya anjir nah ini terserah roten nya mau kemana gue disini mau ngarahin si nickname nya aja sih nah udah yaudah gini terus kita cari lagi yang baru karakter yang baru bebas karakter apa aja disini gue kasih karakter gue lagi kan ini namanya juga tutor kita play dulu ya jangan sampai sini gak sampai sini kita ide perbesar dulu yang ini sampai sini aja dari kanan ke kiri tapi jangan sampai hilang juga sedikit aja biar si pergerakannya gak cepet kalau misalnya kita ke kanan bentar kita mentokin ke sini otomatis ini cepet dan juga otomatis dia bakal ngerem nya ngerem ngerdag itu kayak semacam langsung keras gitu nah jadi kita pelanin pelanin aja nah udah disini kita kasih design lagi disini gini gini ya yang kayak video itu kita kasih save terus radiusnya kita tanjangan 90 90 yang begini kita blending eh blending kasih warna kayak gini terus kasih text ke 7 ad suara putih dulu ya pembesar nah ini juga kita kasih warna atur ya udah kita atur kayak gini nah nah terus kita kasih text lagi textnya random juga terus kita ketengahkan tarik ke warna putih potong ke bawah perbesar terus kita kasih background ke belakang kasih warna apa kayak gini lagi ya terus kita variasikan disini terus struknya hilangin eh struknya warnanya hilangin terus nyalakan struk radiusnya kita tajamkan tempat besar terus kita duplikat jadikan kayak gini nah terus kita jadikan grup ke atas sini terus kita duplikat ke bawah sini coba nah udah gini terus kita kasih keyframe biar gerak yang ini juga sama terus disini nih buat kalian nih yang gak ada bahan-bahan gfx-nya gfx-brush ini nah kalian cari aja di youtube banyak dengan keyword gfx-fax gitu gfx-fax jadi nanti banyak kalian tinggal dong dulu aja jadi disini gue variasikan apa aja terserah sih nah disini kemarin kan gue ini ya terkasih brush-nya kebelakang berbesar terus kita kasih ini lagi terus lagi intinya bebas sih mau apa aja kayak gue disini bakalan main abstrak kayak gitu ya nah ini yang kotak-kotak gini sekaligus kita mainin keyframe dari bawah sini kesini udah terus yang ini kita salin duplikat karakternya kita berbesar lagi tariknya dari atas ya eh dari layarnya terus kita ada bending terus kita satu lagi duplikat lagi buat di kanan ini ini kita perkecil nah gini udah nah terus kita jadikan elemen lagi ke group jadikan elemen tau lah ya kenapa gue jadikan elemen karena kan biar gak burem nah disini kita mainkan zoom disini nih zoom terus zoom ya sampai besar terserah mau berapa disini gini ya nah terus kita mainkan rotate juga terus disini kita kasih variasi variasi ya disini gue kasih ade gitu kita zoom kita perbesar terus kita perkecil terus kita mainkan segmanual dari atas ke bawah dengan graph gini terus kita kasih lingkaran warnanya hilangin nyalain setruknya ke warna putih kita perbesar dulu nah ini kekecilan kita mainin sini kita dpk dulu yang satu kita mainin dari kecil kebesar dengan gifan kayak gini terus yang ini juga setrukannya juga kita mainin dari tebal ke tipis nah terus yang ini kita taruh di atas sini aja kita kita dari besar ke kecil kalau kalau bagus terus disini kita kasih yang lain karakter yang lain disini berarti karakter gue lagi disini kita kasih ade aja ade terus kita berbesar lagi nah ini kan masih belum ini belum terlalu besar kita besar lagi soalnya kita bakalan kasih si teknik dalam teknik itu karakter kita kita potong terus kita mainin dulu dari besar ke ke kecil kurbanya gini ya kecil kurbanya gitu nah gini terus gitu ini juga kita main rotetnya sama kurbanya gini nah terus kita kasih ke karakter kita apa ya ini aja sih kok gak punya karakter lagi guys kita terbesar kita mainin lagi dulu karakternya dari kecil dari besar kecil ini juga rotate nya tadi berapa rotate nya 8 ini juga kita akan rotate 8 korbanya masih sama gini nah ini kita mask berarti gini gini ya kita jadikan grup ini gak perlu jadikan elemen sih jadikan kata jadikan , nah yang ini kita kasih bayangan si karakternya saya doa terus kita kasih background saya mau nyamain sama karakternya udah terus kita kasih background lagi, kita fill, eh scratch lagi the radius ini tajem tapi dulu bentar sampai sini kasih warna putih dari warna putih ke abu terus kita kasih teks eh kasih teks karakter tadi ya aduh suka ngelai ga anjir? ini kak? ini bukan sih? oh iya dari besar ke kecil terus kita mainkan shake manual nah ini kan masih terlalu miring ya si teksnya nah berarti karakernya juga kita kasih miring dulu seperti segini nih, empat nahudah, terus kita kasih teks di sini belakangnya, sesuai 7 aja 7, kita tarik, kita perbesar, sesuai 7nya yang biasa aja berarti kesel warna putih, berbesar, masuk gini kasih belakang ini berbesar lagi dari atas ke bawah kasih belakang gini terus kita kasih nama juga di sini, bisa penuh adik ada di sini ada di sini kasih teks, menserat ekstabol kita taruhnya nanti dipenuhi di gambar kita taruhnya nanti dipenuhi di gambar disini terus kasih kotak kita taruh titik foto praktisnya mau ditajamkan terserah, kalau enggak juga kalau apa kita taruh kotak sini mainkan lagi nah terus di sini kita kasih random text lagi ya dari kiri ke kanan juga sama rom and my tiktok gue yang baru ga jelas ga jelas ga jelas anjir gimana sih yang bikin tutorial tuh anjir ga jelas bener dong random text lagi dari kiri ke kanan juga sama nah udah terus kita di sini mainkan kayak percahkan air pelombang gitu main dimana sih kasih di sini harusnya terbesar terus ini terus ini terus ini yang tetap pondokin pendekin ya jadi pendokin ini kan tinggal pencakin aja nih yang yang ini atau nanti kalian terpilih ini teman dokil terus kita duplicate cari yang baru lakukan nah cari tempat yang baru di sini ulipi lagi cari yang baru di sini udah kan kita beli dulu nah disini kita kasih lihat kita sama sih kayak tadi kayak ini nah udah terus ini kita salin aja agar enggak terlalu apa sih salin ini potong kayak gini biar lepas dan ini juga kita potong jadi kita biar kasih kotak ini nah ini aja kotak ini kita salin kita potong terus kita ya perpanjang hilangin dulu segitanya taruh disini tebal dari kanan ke kiri eh dari kiri ke kanan sekiranya dipikirkan hapus dari bawah sini dari kiri dari kanan ke kiri nah udah nah terus terakhir nih karakter terakhir karakter terakhir ini aja apa aja terserah kalian jangan mantang karakter gue yang kayaknya senyum gini ya intinya lihatlah tutorialnya ini nah terus disini kita kasih perbesar dulu ya terus kita perkecil dengan ngampul eh ngampuinnya kira gini nah terus ini dari kiri dari tengah ke kanan ya ke kanan ya ke kanan gini nah gini ya kurpanya terus yang ini dari yang tadinya ini apa namanya yang dari kanan kita gerakkan lagi di ke kiri terus kurpanya gini aja berikutnya terus bikin lingkaran ya gini aja gini aja warnanya terus truknya besar terus ini kita duplikat nah ini kita potong-potong duplikat potong-potong lagi yang ini yang lingkaran ini enggak usah dipake move-nya misalnya nanti kalau misalnya kita deploy itu bakalan cepet juga potong disini kita kasih teks lagi ad yang ini juga kita nggak usah yang namanya kasih move-nya kita potong-potong aja replikat terus yang ini kita kasih disini geser yang ini kita replikat geser lagi taruh disini kayak gini terus kita kasih baru disini kita duplikat lagi dari kiri ke kanan terus kita kasih duplikat lagi terus kasih warna ini tarik layar di layar terus kita kasih random text nah ini pasti kepanjangan ya kalau kepanjangan nah ini mesinnya kita hapus terus kita kasih kurva dari kiri ke kanan juga nah udah terus kita kasih yang namanya kotak gini kasih warna abu-abu sama putih radiusnya kita tajemkan nah terus gini ke depan aja si abu-abunya nah terus kita jadikan grup profesor dari atas ke bawah terus kita kasih save lagi kita perpanjang ke Y ya untuk menjangin terus kita lebarkan X nya terus kita miringkan nah ini kan masih pendek ya kita panjang lagi disini miringkan lagi ke warna putih aja ya ke warna putih aja ya ke sini bakal terus kita lebih ikat terus ini kasih warna abu-abu tifiskan terus kita kasih save terus kita akut background background kayak gini ya ini abu-abu dan ini abu-abu-abu ini abu-abu-abu ini kita masih luar abu-abu ini ini abu-abu ini kita kasih variasi variasi lagi selingkaran ke sini ke kecil kasih warna hitam dulu abu-abu sih abu-abu ke kanan terus ininya gini ya tapi jangan terlalu ini juga tengah-tengahnya kita kasih keyframe warna nah yang ini ke hitam ini juga sama kita duplikat yang ini yang ini berarti dari kiri ke kanan eh dari kanan ke kiri terus kita kasih ke atas kan nah ini dari hitam kabu nah udah sih gini kita play nah udah terus kita di sini kita kasih masking kita peel terus kita blending masking bagian sini nih bagian sini kita masking kita panggung sampai ini tertutup nah ini kita buka masknya nah ini kita buka masknya nah ini kita buka nah ini kita tutup nah ini kita tutup panjangnya nah ini kita buka berdal nah ini kita buka masknya nah terus yang ini kita kasih pulat kita kasih warna abu-abu ya putih aja nah kita kasih terbesar terus dari atas ke bawah ke bawahkan terikat biar enggak terlaluin lagi ya terus ini sudah hapus ini kita mainnya diperbesar dari kecil ke besar ke belakang udah sih jadi teks yang kelihatan ya jadi kalian variasikan warna kalian aja jadi tutorialnya kayak gini jadi buat kalian nanti buat transisi-transisi apkp nya gua udah taruh di deskripsi linknya eh udah taruh link presentnya di deskripsi nanti kalian tinggal pindah-pindahkan aja jadi kayak gitu aja sih tutorialnya semoga bermanfaat dan teruslah berkembang thank you ya 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 Terima kasih.